Ya, menuju ke Hari Raya Ilu Fitri, sebagian masyarakat memudik, memilih, mudik lebih awal seperti anjuran yang disampaikan oleh Presiden. Bagaimana kondisi di Gerbang Tol Cilenyi pada siang hari ini? Kami ajak Anda untuk memantaunya bersama Freddy Cahya di sana. Freddy, seperti apa kondisi siang ini? Terpantau ramai lancar, Jatidharma dan juga saudara, beginilah kondisi pada siang hari ini di tepatnya Gerbang Tol Cilenyi. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Bandung, Garut, Majalengka dan juga sekitarnya ini masih terpantau lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Karena memang untuk jumlah kendaraan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, belum ada peningkatan secara signifikan yang terjadi di hari ke-9 Jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk pemberlakuan sistem ganjil genap ataupun sistem one-way, ini juga masih belum diperlakukan pada hari ini. Karena pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan ini tengah berkoordinasi untuk melakukan berbagai langkah skema, yang nantinya akan diterapkan mulai tanggal 28 April 2022 atau hari ke-7 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini ada beberapa skema yang akan dilakukan ketika terjadi kepadatan arus kendaraan atau kemacetan parah di sekitar Tol Purbalenyi. Ini akan dilakukan pengalihan arus menuju arteri melalui kilometer 148 atau 149, ini akan dilakukan menuju ke Gerbang Tol Gede Bage. Dan selain itu, untuk arus kendaraan dari Jakarta yang akan keluar menuju ke arah Bandung, akan dialihkan menuju Gerbang Tol Cilenyi, menuju ke arah Jatinangor, dan juga pemulihan. Dan rangkah-langkah ini sudah disiapkan secara maksimal oleh petugas untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan parah ketika puncak arus mudik terjadi. Dan di sisi lain, ini nanti pihak petugas juga akan melakukan prosesi pengecekan berkaitan dokumen seperti hasil rapid test antigen ataupun juga swab PCR dan juga sertifikan vaksinasi sebagai salah satu langkah untuk pencegahan COVID-19. Dan ini akan dilakukan secara acak dan secara maksimal tentunya. Sementara demikian, Jati Dharma kembali ke studio. Radicah yang melaporkan dari Tol Purbalenyi. Terima kasih informasi.